Para sahabat, ada teman saya, seorang pendamping desa senior, menunjukkan kegalauannya pada kondisi desa pada hari ini. Meskipun dia sebagai pegawai ya, pegawai proyek dana desa, tapi sebenarnya pikiran, hati, dan sebagainya itu tercurah untuk memperhatikan, memperkuat desa. Tapi apa lacur, apa boleh buat, karena dia sebagai pegawai ya harus menjalankan perintah dari atas yang bertentangan dengan hati nurani. Ini kegaluannya disampaikan kepada saya, ini biaya Thomas kondisi desa kok seperti ini. Ini gimana Thomas kok kondisi desa seperti ini. Nah kenapa Gus? Rupanya dia nggak mau dipanggil Gus. Dia bukan Gus tapi Rus gitu ya. Saya ketawa dan teman tadi mengatakan begini bahwa desa itu telah hilang. Desa hari ini hanya menjadi pos administrasi supra-desa. Saya kira ini argumen yang menarik. Ya paling tidak ini bisa menjadi diskors. Kalau hari ini desa itu belum seperti yang kita harapkan sesuai undang-undang desa, tentu nanti ada periode yang akan datang ini. Sehingga ini ya selama 10 tahun ini memang kontradiksi ya. Artinya meskipun kita punya undang-undang desa, tetapi karena distorsi, kontradiksi, reduksi, maka ya desa itu tidak punya makna seperti yang diharapkan oleh undang-undang desa. Itu sama dengan ungkapan Mbah Mulyadno, seorang kepala desa di Kabupaten Klaten. Dia mengatakan begini, Saya ini bukan kepala desa, tapi hanya kepala kantor yang melaksanakan aturan dan administrasi dari atas. Ya intinya administrasi tadi. Administrasi itu mengalami peoratif gitu. Padahal dulu leluhur para penemunya itu sebenarnya administrasi itu adalah tindakan untuk mengeksekusi keputusan politik supaya efektif sesuai dengan kehendak dan tujuannya. Tapi, ya itu tadi, karena administrasi itu melekat pada birokrasi, jadinya ini mengalami penurunan makna. Birokrasi sendiri itu kan sebenarnya sebuah raksasa dalam negara, tetapi dikelola oleh para kurcaji. Kalau kita melihat negara, yang paling konkret adalah birokrasi itu. Nah, birokrasi itu bekerja dengan administrasi. Administrasi sebenarnya mengeksekusi ya, supaya tujuan-tujuan maupun misi termasuk undang-undang desa itu bisa dijalankan. Tetapi, itu tadi, ada distorsi dalam administrasi juga. Yang pertama, bahwa administrasi itu menjadi kekuasaan sendiri. Yang otonom, dia menjadi lebih kuat. Jadi, tidak mau tunduk pada keputusan politik, keputusan undang-undang. Jadi, dia punya nalar tersendiri. Ibaratnya, ini sebuah pisau ya. Ini kan administrasi itu kan metaforanya, bagaimana orang itu menggunakan pisau untuk membunuh orang itu secara efektif. Tetapi, ya, dia sibuk dengan ngomong pisau, lalu bentuknya seperti apa, ketebalannya, mereknya, bahannya, dan sebagainya. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, ya, administrasi itu akan sibuk dengan dirinya sendiri. Dia bukan melayani, mengeksekusi, tetapi dia itu ikut mengatur, mengarahkan. Jadi, ini prinsipnya ya, administrasi itu sebagai kekuasaan yang mengatur desa. Sebenarnya, desa itu kan diatur oleh hukum. Istilah mahasbito bahwa hubungan nirarkis antara desa, kabupaten, provinsi, dengan pusat itu kan ketundukan pada sisi hukum, bukan pada sisi administrasi. Dan hukum itu kan pada dasarnya untuk memastikan hak dan kewajiban. Undang-undang desa itu juga sebagai hukum yang merupakan ekspresi dari kehendak politik, termasuk mengekspresikan aspirasi kehendak desa supaya desa itu menjadi lebih otonom, lebih kuat, lebih berdaulat, lebih maju, mandiri, dan sebagainya. Tetapi karena kekuasaan administrasi yang mengatur, semuanya itu jadi hilang. Sehingga ini teman saya yang risau, yang galau itu masuk akal. Jadi hari ini, ya kalau kita ngomong desa, itu tidak lagi berbicara tentang otonomi, tentang aspek sosiologis, aspek politik, kemudian juga tidak bicara mengenai denyut kehidupan orang desa, desa sebagai basis kehidupan dan penghidupan. Tetapi hanya sebagai lokus, fokus, atau sebagai obyek dan target pekerjaan administrasi. Perencanaan sendiri itu yang sebenarnya sebagai proses politik untuk mewujudkan kehendak politik masyarakat setempat, tetapi ya hanya sekedar mengisi form. Demikian juga dengan uang. Uang itu ya intinya hanya bagaimana membelanjakan uang secara tertib, nanti dilaporkan beres. Jadi tidak berpikir bahwa uang itu sebenarnya adalah sebuah kekuatan yang melayani kita semuanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi yang penting ada laporannya. Jadi artinya administrasi itu tadi ya bukan untuk mencapai efektivitas, tetapi akhirnya hanya semacam kegiatan yang sangat teknis, formalistik, penuh dengan laporan. Dulu tahun 2017, Presiden itu kan sebenarnya sudah tahu. Sebenarnya beliau menyampaikan kritik begini, bahwa kepala desa itu tidak sibuk mengurus rakyat, tetapi sibuk mengurus administrasi. Ini 2017 loh. Artinya sudah enam tahun, tidak ada perubahan. Malah semakin mengental, mengakar, semakin kuat bahwa desa itu hanya sebagai pos, sebagai obyek, sebagai arena, kegiatan administrasi. Yang ujung-ujungnya adalah pelaporan. Dan memang itu dikonstruksi oleh pejabat Supra Desa. Saya pernah ketemu beberapa orang yang berjabat itu. Kalimannya at the end gitu ya, pada ujungnya, ya desa harus membuat pelaporan. Saya katakan, sebentar toh Pak Kadis, jangan langsung ngomong tentang pelaporan. Kita cari hakikatnya dulu. Hakikatnya ini, kita ketemukan bahwa kepentingan masyarakat setempat, kemandirian, dan sebagainya itu kan, itu hakikatnya. Jadi itu biarkan yang namanya laporan itu kan proses administrasi yang menjalankan hakikat maupun keputusan. Jadi ini distorsinya luar biasa, baik itu distorsi di dalam undang-undang desa yang sudah saya sampaikan, maupun distorsi dalam pelaksanaan. Dan memang itu bersumber dari ini ya, dana desa sebenarnya. Ketika tidak ada dana desa, itu hakikat makna desa itu malah lebih menonjol. Tetapi ketika ada uang datang, itu menjadi alasan bagi supra desa itu untuk melakukan subordinasi secara administratif, menggunakan administrasi sebagai kekuasaan untuk mengatur, mengendalikan, menjinakkan, mensubordinasi, menundukkan desa. Dan sekaligus juga mendistorsi. Jadi hakikat desa sebagai basis kehidupan dan penghidupan itu hanya didistorsi menjadi kegiatan administrasi belaka. Jadi ini artinya ya berangkat itu tadi, kaitan antara uang, aturan, administrasi, birokrasi, data, proyek, dan sebagainya. Jadi ya itu persekongkolan antara birokrasi sama teknokrasi itu. Sehingga ini menjadi kekuasaan yang justru melemahkan desa bertentangan dengan spirit bagaimana kita membuat desa yang kuat. Dan itu memang fenomena di mana-mana. Lalu bagaimana kita keluar dari itu? Pertanyaannya kan gitu ya. Ya memang ada yang mikro, ada yang meso, ada yang makro. Kalau makro nasional tentu ini regulasi harus diperesi. Kalau mindset itu memang susah. Mindset orang berbeda-beda ya. Karena itu ini bagaimana mindset ini itu diwujudkan dengan regulasi. Tapi yang tidak kalah penting ya sebenarnya ya struktur kelembagaan. Kalau misalnya orang-orang atau otoritas yang memegang pengaturan desa ini parah banget ya. Artinya ya yang terjadi seperti sekarang. Orang bilang yang kuasa tidak tahu, yang tahu tidak kuasa. Jadi itu karena kedunguan sebenarnya. Mereka sebenarnya orang-orang yang pintar tapi bodoh gitu. Jadi makanya kan ini menarik ya. Seruan dari Abdesi, kemudian APETNAS, BPDI, menyerukan kepada Presiden untuk mencobot Menteri gitu ya. Karena memang ya itu dari sana. Agent, agen, aktor itu sangat mempengaruhi. Selain strukturnya yang, apa namanya, yang sudah dominatif begitu, ya memang ini harapannya pada agen. Kalau agennya itu tidak mutu, ya akhirnya dua-duanya. Struktur sama agennya itu justru menjadi kekuatan yang menindas, memperalat desa. Itu di nasional begitu. Ya pintu masuknya pada agen, perubahan agen ya. Lalu yang kedua, ini pada level kabupaten, pada meso sebenarnya. Sudah ada banyak orang bertestimoni bahwa bottleneck gitu ya. Masalah itu ada di kabupaten. Ini nanti akan saya bahas secara khusus bagaimana hubungan antara bupati sama kepala desa, antara kabupaten dengan kepala desa. Tapi itu intinya bahwa kabupaten ini tidak merasa betul bahwa dirinya itu adalah desa besar. Jadi basisnya desa sebenarnya. Tetapi cara yang dilakukan itu terbalik. Bukan membesarkan, mengutamakan desa, tetapi malah mengerdilkan desa dengan berdekatan administratif. Karena itu salah satu cara yang bisa ditempuh, ya bagaimana istilah Mas Bito itu gerakan swadaya politik desa. Asosiasi perkembulan desa itu bisa melakukan negosiasi pada bupati bagaimana membuat aturan kebijakan yang memudahkan melayani dan juga melonggarkan. Bahkan yang diharapkan justru memperkuat desa. Bukan menindas, bukan memperalat itu, tetapi memperkuat. Selama ini memang problemnya ada di sana. Itu meso. Kemudian yang ketiga itu mikro lokal. Ini tergantung pada bagaimana proses pembelajaran di tingkat lokal, gotong royong, dan sekaligus kepemimpinan. Memang ada sejumlah desa yang itu dipimpin oleh para pemimpin yang risk taker, pemimpin yang nekat, pemimpin yang pemberani, yang mampu, berani, melakukan siasat, mencari celah di antara aturan sama administrasi yang tidak mutu. Ini ada seruan dari ini ya, dari Bu Ani. Bu Ani itu kemarin Lurah atau Kepala Desa di sumber Mulyo Bantul sudah tiga periode. Beliau banyak mengkritik lah. Jadi ada dua sisi yang menjerat Kepala Desa. Yang satu administrasi, yang kedua kegiatan kemasyarakatan. Mengurus jenazah gitu ya, kemasyarakatan itu ya. Kata Bu Ani, kalau Kepala Desa itu terlalu sering mengurus jenazah, maka dia tidak akan berpikir tentang kebijakan. Demikian juga, kalau ini Kepala Desa juga menyibukkan diri dengan administrasi, itu akan merendahkan martaban. Sehingga ini di level desa, penting bahwa Kepala Desa itu harus bertindak secara politik pada visi, pada kebijakan. Lalu administrasi, kegiatan kemasyarakatan itu bisa di-share, dibagi kepada perangkat desa. Sekretaris desa ini harus bisa menjadi benteng yang kuat bagi proses administrasi. Tapi bukan berarti bahwa Kepala Desa ini cuci tangan atau tahu beres. Bukan begitu maksud saya. Tetapi ini pembagian kerja yang lebih tepat. Kemudian yang urusan-urusan jenazah, kemasyarakatan itu kan bisa ditangani lebih dekat oleh ini ya, Kepala Dusun, atau oleh Kaur, Kestra, atau Kami Tua, atau apapun namanya yang memang sehari-hari mengurus kegiatan kemasyarakatan. Sehingga ini Kepala Desa, ini bisa berpikir lebih strategis begitu, lebih politik, lebih kebijakan, dan penting juga untuk berorientasi keluar. Dan itulah pentingnya kita itu saling belajar, saling memperkuat. Jadi jangan sampai istilah Pak Mugowam itu, Kepala Desa itu diperkosa, diperkosa tetapi menikmati itu ya. Itu yang saya kira terjadi pada hari ini. Kadang-kadang berontak. Itu kalau kita ngumpul, itu berontak. Tapi dalam kesaharian, barangkali menikmati perkosaan administrasi ini. Nah ini namanya kontradiksi. Itulah kita penting penting untuk punya forum, entah-entah satu kabupaten, lintas kabupaten itu ya. Kita bisa menggalang kekuatan, kemudian mengure kesulitan, lalu meraih kebaikan, meraih kesempatan, baik itu dengan cara belajar, mengimpun pengetahuan, maupun berbagi pengalaman, maupun juga mengadvokasi kebijakan, peraturan yang dibuat oleh Supra Desa. Jadi ini nanti kita bisa exit gitu ya. Kita nggak mungkin akan loyal pada resim administrasi yang menindas, tetapi kita harus punya kemampuan untuk exit di situ ya. Baik itu pada level desa, level kabupaten, maupun level makronasional. Matunwun. Sampai jumpa di video selanjutnya.